Halo teman-teman, balik lagi di channel Fakta MLBB Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang item apa aja yang cocok buat encounter zilong Kan banyak tuh item-item physical defense di mobile legends Nah, item terbaik apa buat encounter zilong tuh apaan sih sebenernya Nah, nanti gue akan perbandingin 4 item physical defense Ada anti-goy gue rush, bad armor, twilight armor, dan brute force bridge blade Nanti keempat item tadi gue bakalan uji coba ngelawan zilong dengan basic attack Ataupun pake skill gitu Nah, item apa yang terbaik buat encounter zilong? Simak video berikut sampai selesai Dan jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya Karena 1 subscribe dari kalian itu berharga banget buat gue Dan let's go ke individuenya Oke, kita udah masuk di custom dan ini udah ada zilong dan nailah juga Disini zilongnya gue pakein blade of dispire sama sepatu attack speed Karena blade of dispire itu item physical attack tertinggi gitu kan Jadi cocok lah kalo buat percobaan kayak gini gitu Dan percobaan pertama disini gue pake anti-goy quares ya Dan lain-lainnya juga gue pakein sepatu defense Nah, oke langsung kita coba aja ya Tapi sekalian aja gue munculin yang percobaan pake skill Jadi video yang kiri ini zilongnya pake basic attack Dan yang kanan zilongnya pake skill Berapa detik anti-goy quares bisa nahan damage dari zilong basic attack Dan zilong basic attack plus skill Mari kita lihat Oke, jadi anti-goy quares bisa nahan damage zilong menggunakan basic attack selama 7,7 detik Dan zilong basic attack plus skill anti-goy quares ini bisa nahan damage zilong selama 4,5 detik Kita catat dulu gitu kan Oke, percobaan kedua adalah item blade armor Sama kayak tadi item zilongnya ada blade of dispire sama sepatu attack speed Nah, berapa detik blade armor bisa menahan damage zilong basic attack sama zilong basic attack plus skill Seperti yang kita ketahui kalo blade armor itu bisa mengelakkan basic attack gitu kan Jadi mari kita lihat seberapa lama blade of dispire bisa nahan damage dari zilong Oke, jadi blade armor bisa nahan damage zilong basic attack selama 7 detik Dan zilong basic attack plus skill selama 4,2 detik Kita tulis dulu gitu Oke, selanjutnya adalah item twilight armor Item ini sekarang udah dirubah ya daripada yang dulu gitu Udah gue bahas juga cek aja videonya gitu apa aja yang dirubah twilight armor ini gitu kan Oke, jadi berapa lama twilight armor bisa nahan damage zilong basic attack sama zilong basic attack tambah skill Mari kita lihat Oke, jadi twilight armor bisa nahan damage zilong basic attack selama 6,3 detik Dan zilong basic attack plus skillnya selama 4,9 detik Kita catat dulu Percobaan yang terakhir adalah item boot force bruce blade Disini layelannya bukan bot ya btw tapi masih orang gitu Soalnya kalau bot itu gak bisa nembak Sedangkan pasif brute force akan aktif kalau hero yang dipakai brute force itu memberikan damage Jadi biar pasifnya brute force keluar gue pakai hp mak gue buat percobaannya Nah, yaudah mari kita lihat berapa lama brute force bruce blade bisa menahan damage zilong basic attack sama zilong basic attack plus skill Oke, jadi brute force bruce blade bisa nahan damage zilong basic attack selama 13 detik Dan zilong basic attack plus skill selama 8 detik Oke, jadi udah kelihatan ya siapa item physical defense yang cocok buat encounter zilong Ya, brute force cocok banget buat encounter zilong dengan dibuktikan brute force bisa nahan damage zilong paling lama daripada item physical defense yang lain Dan ini menurut gue karena brute force tuh bisa di stack juga ya Jadi bisa nahan sedikit lama lah daripada item physical defense lainnya Dan ini juga tergantung situasional kondisi di lapangannya aja ya Kalian tuh pake hero apa ya Jangan cuma pake item brute force gitu kan Kalau lu misal pake tank ya pake bisa ditambahin brute force ataupun bisa dipake tambahin anti quick waras Soalnya kan harus menyesuaikan gitu kan Jadi gak harus sama brute force buat encounter zilong gitu tergantung heronya juga Dan mungkin sampe sini dulu ya pembahasan tentang item apa yang cocok buat encounter zilong Dan jawabannya adalah brute force brispet ya Dan yaudah sampe sini dulu jangan lupa like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya Karena satu subscribe dari kalian itu berharga banget buat gue Dan next video bikinin apa silahkan komen di bawah nanti Insyaallah gue juga buat pertimbangan juga gitu kan Dan yaudah gue Fang Amelipipit sampai jumpa di video berikutnya See you next video Bye-bye The more I swim, the more I'm singing Take me to a world of silver No more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started